Sampah Organik Sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemanirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R 3R adalah singkatan dari Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya, upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya, menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan. Misalnya, plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah. Antara lain, melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metoda berbasis masyarakat guna mengurangi timunan sampah yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R ini meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sesuai hasil pilahan, proses pengolahan dengan metode komposting dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengawasan. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Program ini melalui beberapa tahapan yang semuanya melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu Perencanaan Tahapan ini dimulai dengan pemilihan lokasi melalui metode selotip atau seleksi lokasi partisipatif. Dilanjutkan dengan sosialisasi program, pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM, dan tim swaklola. Dalam tahapan ini, KSM didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL membuat dokumen perencanaan yaitu RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar persyaratan bantuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan Masyarakat didampingi TFL melaksanakan tahapan pembangunan TPS 3R. Dalam tahapan ini, KSM dari tim swaklola menjadi pengelola kegiatan baik dari segi keuangan maupun segi teknis. Pengelolaan Pasca Konstruksi KSM mengelola TPS 3R dengan cara mengelola sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional, serta mengembangkan TPS 3R, misalnya membuat suatu bisnis plan dengan menjual kompos maupun sampah hasil pilahan karena sampah juga masih memiliki nilai jual, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua.